selamat menikmati 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 Nah sebagian kami akan gunakan Untuk menyiram tanaman cabai yang ada di botol Kemudian sisanya nanti akan kami gunakan Untuk menyiram tabu lampot dan tanaman lainnya Untuk fermentasinya 5-10 hari sudah cukup Nah sekarang karena cabainya sudah banyak yang merah Kami akan memanennya Dan ternyata ukuran buah tanaman cabai ini Lebih besar dibandingkan dengan panen dulu yang pertama Nah jadi teman-teman meski hanya Menggunakan media yang sangat sedikit Setengah botolnya Botol minyak ini Ternyata tanaman cabai ini bisa tumbuh subur Dan juga bisa berbuah lebih lebat Dan tentunya Alhamdulillah tidak banyak terkena serangan hama dan penyakit Nah jadi seperti itu ya teman-teman Cara kami menanam tanaman cabai Dengan menggunakan botol plastik bekas Yang tentunya sangat cocok Kita lakukan di lahan yang sangat terbatas Semoga sedikit video ini Bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan jangan lupa selalu iring aktivitas kita Dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa Agar apa yang kita lakukan itu akan menjadi lebih berkah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!